Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Prisa dan juga tentunya dari Cutsipa nah sahabat Mimin yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja datang dari Haris Prisa dan juga Cutsipa yang selalu saja menjadi pusat perhatian publik ya guys berkat acting dan juga kepiawayan dari Haris Prisa ini tentu saja mampu menarik perhatian sejumlah kaum hawa atas kebaperan yang diperankan oleh mereka berdua namun kali ini tentu saja ketika Haris Prisa yang selalu menuliskan segala sesuatu permasalahan dan unek-unek di dalam hatinya lewat status sosial media para fans pun mengungkapkan jikalau Haris Prisa tidak dewasa ya guys seorang pabrik figur seorang pabrik figur ketika mendapatkan sebuah tantangan dan juga hujatan dari para fans seakan-akan Haris Prisa tak terima sehingga Haris Prisa pun membalas komentar-komentar yang diberikan para netizen tersebut hingga Haris Prisa pun mendapatkan kecaman sejumlah fans dan netizen tertentu namun kali ini tentu saja yang dimana Haris Prisa pun mengalami sedikit dilema atas apa yang terjadi terhadap dirinya ya guys beberapa para fans khususnya fans Haris Prisa dan juga Cutsipa dan juga tentunya dari fans sinetron Tajwi Cinta meminta Haris Prisa digantikan oleh Omar Daniel Hal itu membuat Haris Prisa tentunya sangat begitu bingung dan juga dilema karena bagaimanapun Haris Prisa saat ini tengah naik daun lantaran berperan sebagai sosok seorang suami bersama dengan Cutsipa sehingga nama Haris Prisa pun ikut tinggi dan mencuat di permukaan publik lantaran beradu akting bersama dengan Cutsipa Nah Sobat Mimin jikalau Haris Prisa digantikan dengan Omar Daniel seperti yang diminta oleh beberapa para fans gimana nih menurut kalian apakah kalian semua setuju dengan pendapat para netizen dan juga beberapa para fans silahkan tulis di kolom komentar yang telah disediakan Mimin pamit dan undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati